Beberapa hari terakhir, tingkat kualitas udara di sekitar provinsi DKI Jakarta menunjukkan angka yang buruk. Kondisi ini perlu diwaspadai masyarakat karena berpotensi memicu gangguan saluran pernafasan. Untuk itu, aktivitas di luar ruangan pun perlu dibatasi. Mengutip data IQ Air pada 31 Mei 2023, indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 152. Indeks tersebut menempati peringkat tertinggi ketiga di seluruh kota dunia setelah Dhaka, Bangladesh, dan Kuwait. Cemaran konsentrasi PM 2,5 di Jakarta pun tercatat 65 mikrogram per meter kubik atau 13 kali lebih tinggi dari ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Adapun PM 2,5 adalah partikel dengan ukuran diameter sekitar 2,5 mikrometer. Oleh karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini dapat melayang di udara dalam waktu yang lama, serta dapat terhirup manusia hingga memicu gangguan kesehatan seperti asma, sakit paru-paru, jantung, dan kanker. Partikel ini umumnya berasal dari pembakaran kayu, asap kompor, asap kendaraan bermotor, sisa pembakaran energi pembangkit listrik dan industri, serta asap rokok. Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, yang juga Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Chandra Yoga Aditama di Jakarta pada selasa 30 Mei 2023, mengatakan paparan polusi udara bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Chandra menambahkan, masyarakat yang memiliki penyakit kronis pernapasan, juga diimbau tetap mengonsumsi obat sesuai aturan. Polusi udara dapat memicu perburukan bagi seseorang dengan penyakit kronis terkait pernapasan. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada 4 April 2023, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, pemerintah terus mendorong upaya promotif dan preventif untuk mencegah dampak dari polusi udara. Polusi udara menjadi salah satu faktor pemicu gangguan pada fungsi paru. Setidaknya 15-30 persen penyakit paru disebabkan polusi udara. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan faktor risiko polusi udara terhadap penyakit respirasi atau penyakit pada saluran pernapasan cukup tinggi. Mengacu kualitas udara yang buruk belakangan, warga pun disarankan membatasi aktivitas fisik berat di daerah dengan polusi udara tinggi. Pemakaian masker juga bisa membantu mencegah polutan udara masuk ke paru. Terima kasih telah menonton!